Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Belisya for you Halo carrot, akhirnya ini yang kalian tunggu-tunggu Gue akan melanjutkan, gue say to youtube puluh yaitu episode yang kedua, mystery-mystery Terakhir, mereka lagi main game bisa seingat gue So, gue yakin pasti akan lebih suruh lagi pada yang kedua ini Gue juga udah menyiapkan snack disini Ada semacam 9 tahu gitu Tahu crispy Ada sausnya juga Dan juga untuk minumnya, gue ada minum juga disini Untuk kalian semua yang pengen nonton video ini Pause dulu, kalian bikin mie, order makanan, teh, kopi Yang penting ada bahan nguhnya bareng gue nanti So, akan disuruh apakah nanti video kali ini? Kita akan lihat sama-sama Untuk kalian semua, para carrot yang banyak suruh Lalu terhadap gue sih, kalian disini Lalu di bawah, setelah upaya suruh Lalu gue tercapitin disitu Buat kesemua yang pengen ngobrol, beli video gue aja Nanti gue akan coba untuk mencapai sebesar mungkin oke Disamping setelah gue sudah di lupa Lalu setelah yang kedua Tapi setelah kita tonton video ini Gue mau kalian untuk melihat dulu video yang keren Satu ini Halo semuanya Hari ini gue mau sharing Pengen nanti gue setelah gue rutin pakai produk body care dari Scarlet Whitening Nah, di depan gue ini sudah ada produk body care dari Scarlet Whitening Produk ini sudah gue pakai kurang lebih selama 1-2 bulan ke belakang kayaknya deh Seri body care ini terdiri dari Body Scrub Romansa Tower Scrub Momeng Grante Dan body lotion Jolly Ini adalah salah satu produk terbaru dari Scarlet Whitening Semua produk ini harganya hanya Rp 75.000 saja Nah, sekarang gue pengen nunjukin Before after gue menggunakan produk-produk ini Dan sekalian gue pengen kasih tau beberapa manfaat Dan juga beberapa kandungan dari produk-produk yang di depan gue ini Yang pertama kita mulai dari Body Scrub Romansa Body Scrub ini mengandung gutatin Dan vitamin E Serta manfaatnya adalah mengangkat syawet kulit mati Dan juga mencerahkan kulit Setelah gue pengen produk ini Kulitku jadi lebih cerah Dan kulit matinya jadi keangkat semuanya Lanjut ke yang kedua Sekarang gue akan pakai yang Sour Scrub Momeng Grante Produk ini mengandung gutatin Vitamin E dan juga kolagen Serta bermanfaat untuk mengangkat syawet kulit mati Dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit Setelah gue menggunakan produk ini Kulit gue terasa lebih bersih dan juga lebih lembut Oke, yang terakhir Gue akan pakai produk spesialnya Karena ini adalah satu produk terbaru dari mereka Yaitu Body Lotion Jolly Produk ini mengandung gutatin Vitamin E, Gojic Acid, dan Niacinamide Serta bermanfaat untuk melembabkan kulit Dan juga mencerahkan kulit Setelah gue pakai produk ini Kulit tangan gue berhasil lebih lembab banget Dan ini cocok banget sama gue Yang kerjanya suka berjalan-jalan di ruangan ber-AC Yang biasanya suka bikin kulit jadi kering banget Nah, kita akan semua lihat Kita perlu berhasil menfaatnya Produk produk ini Dan bukan sekadar kalian penasaran Apakah teks-teks dari produk ini Ini dia, kita akan lihat sama-sama Jadi buat di scrubbed tool Terdapat kuliran halus Yang dapat mengangkat sel kulit mati Tanpa membuat kulit menjadi irritasi Kalau yang shower scrub Terdapat kuliran beads halus Yang dapat mengangkat sel kulit mati Sehingga membuat kulit menjadi lebih bersih Sedangkan yang beli lotion Jolly Teksturnya lembut Mudah meresap Dan juga enggak lengket di kulit So guys, itu adalah sedikit info dari gue Tentang body care dan scrubbed ini Kalau kalian ingin beli Kalian boleh kunjungi di description box yang di bawah Kalian boleh taruh semua linknya di situ Atau kalian boleh kunjungi Instagram Sculpt atau Skull Retening Yang paling terakhir Kalau kalian ingin dapatkan hasil yang maksimal Kalian harus rutin menggunakan seri body care dan scrubbed ini Oke, itulah tips dari gue So, see you Bye bye So guys, itu adalah dia Sponsor kita untuk episode kali ini Dan juga jangan lupa untuk membeli produknya So, langsung aja In 3, 2, 1 Kalian siap? Let's go Gila, gue udah kangen loh Karena emang ghostnya tuh kayak seru aja gitu Bagi-bagi gue Bisa melihat keseluruhan mereka Games-games juga yang menarik-menarik Oke Karena mereka lagi mau lanjut ke games yang ketiga Yaitu Silent 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 meal Oke Silahkan ambil makanan kalian Oh, ini masih sambung games yang terakhir ya Karena belum kelar Sekarang giliran Wonwoo 30 Dan tidak boleh melewati 80 decibel Terakhir yang paling tinggi berapa ya? 75 ya? Oh bukan Yang paling tinggi tuh 1000 decibel ya Atau 1000 1000 Siapa tuh yang Kemarin tuh Saking lama ya Sampai lupa Gila guys ya Pokoknya ada Sampai 1000 decibel itu Enak banget DK kalau gak salah ya DK tuh Sampai 1000 decibel kan betul Jadi kayak kemarin tuh DK kayak Nyantai banget Sekarang Wonwoo Gak boleh lewat 80 decibel Dia makan Gue juga pengen makan guys Oke Kebetulan kan Asik nih Bet gue gak ngil Ngil Dicelupin Yo guys Saya duduklah makan Eh Gue jangan berisik Gue juga mesti Kalian juga makan Jangan terlalu berisik guys Biar gak Bikin Gue luka lah Sebenernya yang bikin Berisik itu Suara Mangkok kan juga Suara sendoknya Karena apa Itu kan Bahannya dari Ini kan Dari Metal ya Kayanya kayak Dari U Hampir Apa tuh ya Kayak Kayak Kurupuk ya Habis waktu Tapi dia belum puas makan Kayak itu Masih Masih pengen gue Sebenernya Ayo guys Saber makan 40 decibel Mustahil Gak mungkin Pasti kalah Yang terakhir Yang terakhir Sangkuan 60 Yang paling rendah Gitu pun Langsung kalah Susah Ini Hoshi Mustahil Si Susah 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 Duh Udah lewat Udah lewat Loh Gak bisa Loh Udah lewat Gak bisa 40 Mustahil 60 Pun Susah Banget Mustahil Emang Susah Banget Jadi Hoshi Lagi Sial Sini Bulim Juga Ngunya Langsung 50 Loh Next Fernan Oke Inilah dia Member Bully Kita 30 Detik Aduh Dikit Banget Dikit Banget Tapi Kalau Dia punya Desibel Tinggi Dia bisa Langsung Makan Dengan Lahap Biar cepat Kelar Berapa Desibel Ya Masih Oke Tetapi Agak Sulit Tapi Masih Oke lah Tapi Untuk Waktu 30 Detik Kayaknya Sedikit Susah Karena Mesti Terburu Buru Pasti Nggak Bakal Habis Dan Nggak Bakal Puas Makanya Juga R Seset Terima dia lebih sik abis waktu ya dia gak melewati desibel tapi waktunya abis mereka cengin kameramen kameramen gak di cengin oke enak Wusi dapat 3 menit enak 60 decibel, aduh susah Waktunya enak panjang Tapi decibelnya Hentap banget Susah banget Ayo guys Sebelum kalian tambah lapar dan tambah niler Ambil makanan kalian Aiyai Baru juga ambil sendok Mending sama kayak tadi si Venon Venon ambil lagi langsung pake tangan Mending pake tangan aja Gw usah pake sendok Pake sumpit gak usah Mending pake tangan aja langsung Langsung dong Belum sempat mencicipi Susah banget 60 Pokoknya kalo dibawah 70 udah susah banget Agak mustahil Oke Joshua Oke Berapakah menitnya 3 menit Mantap nih Mantap nih Untuk waktunya mantap Tetapi untuk decibelnya Kita liat Oke Masih oke Masih oke Masih oke Masih oke At least dia bisa makan dengan tenang Dengan perlahan Agar gak berisik Nah ini aja oke sih Ayo Joshua Come on Jangan buatku kecewa Gue juga mau ikut makan guys Enggak Gw usah pake sendok Gw usah sirak Kalo menurut gua Tangannya langsung dicompot aja gitu Langsung ya Biar gak ribet Biar gak ribet Enak Enak Nah gitu aja pake tangan Masih aman 40 Masih aman Masih Pan-pan taruhnya Oke Oke Aman Yang penting kalo Banyak waktu sih Harusnya sih bisa Ampere aja Berikutan tegang Dike bilang Duduk lu Duduk Makan kok berdiriku Semua kayak pada Gerigetan Oke Dia masih bisa menikmati Makannya dengan lahap Karena dengan enak Waktu masih panjang Amat Amat Garaga Miss Dike bilang Yes my bias Jun 40 second ya elah Bawa juga gigit daging udah habis tuh waktu Ah elang gak baik Aduh Jun sorry Tapi anda kurang beruntung Waktunya singkat Desibalnya juga rentah banget Susah Pasti langsung kalah Boat maaf Jun ya Susah bro Tuh kan Udah mau habis lagi waktunya tuh Susah banget Susah 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 ini timnya ini timnya ini timnya ini timnya 8 8 hmm 2 menit 25 oke bagus itu aman itu enak oke lah masih bisa menikmati berarti staffnya mereka menyiapkan 11 porsi berarti ya mereka menyiapkan 11 porsi makanan untuk games kali ini oke ya harusnya biar lebih menantang para staff memberikan makanan yang kaya crispy kaya ayam tuh kan coba kasih mereka makan ayam goreng gua pasti kan susah karena kan krawk krawk pasti bakal susah menang apaan tuh untuk aman hampir loh guys tapi udah sekitar 70an hampir kalah gak usah bisa pakai sendok pakai tangan langsung aja oke si diet aman hmm perlangan taruhnya 2 oke aman teman 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 oke teman oke dia bisa makan dengan enak tuh udah lumayan kenyang tuh 1.5 menit 15 oke sekarang dino oke lumayan 1.5 menit 25 27 27 27 27 25 teman dos 9 susah nggak bakal bisa guys susah guys oke itu pun udah 60 teman susah Gak bakal bisa Mending kalo gua sih mendingan Nyerah aja lah Gak bakal bisa juga soalnya Susah banget Terlalu sulit Pokoknya kalo dibawah 60 tuh Aduh udah deh Mending gak usah makan dah Oke Memang harusnya perlahan-lahan banget Mesti Jadi gak bisa menikmati ya kan Padahal lumayan tuh waktu sebenernya Aiii Pepat Oke guys terus dikomen Kalian makan apa? Apakah kalian makan mie, minum kopi atau makan apa? Atau makan buah kek atau snack apa Terus dibawah oke Kita share di bawah Kalian makan apa saya menonton video ini Kalo gua makan tahu Dengan minuman Serti gitu Terus dibawah Terus dibawah Terus dibawah Terus dibawah Oke apa nih Ini ke games berikutnya Gua mesti fokus Untuk baca Peraturannya Sikee itu apa guys Gua gak tahu Sikee itu Sikee itu Semacam minuman kali ya Apakah sikee itu sama kayak Soajoo gitu ya? minuman beralkohol pokoknya dari berbagai macam ada yang si kaya asli juga yang kayak campuran yang mungkin pahit atau mungkin asam jadi mereka harus ngambil yang kira-kira menurut mereka itu si kaya asli oke sangat pede banget ya cuma ada 4 cuma ada 4 yang si kaya asli oh itu pasti bukan jadi itu harus hoki-hoki kan guys langsung gitu mukanya ada garam loh oh iya gimana tuh rasanya oh oh karena itu yang bikin susah itu karena semua warnanya kaya sama jadi itu yang bikin susah guys oke bayi sepulatnya ini sepulatnya ada yang dikongan sepulatnya sepulatnya BF gagal mereka berdua beruntung gila berdua 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 berbicara Oh ada apa nih? Ada apa nih? Aku pun nak collet IDA Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Mister, Mister! Oke 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 Mr. Lee Gue masih Mencari mengerti Ada apa nih Gue masih Mencetok lah Apakah ini Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan Dike kayaknya Kan Ada sesuatu yang disembunyikan Dike kayaknya Kalau menurut gue nih Tu kan Semoga yang ada Ty Dike Jadi itu bener-bener Jadi suara robotik atau suara panduan itu adalah suaranya DK ternyata Berarti kan berarti dia tahu semua rahasia-rahasia games dong ya Bisa dibilang dia kan berarti kan orang dalam dong Pantesan Pantesnya tuh kayak dapat menit yang paling tinggi Dan juga kayak eh bukan kayak dapat menit yang enak Dan juga dapat juga seribu desibel Kayak desibel yang paling enak juga loh Karena mungkin dia hafal Dia hafal ini kali ya Dia hafal nomor-nomornya kali Makanya 2 2 Choco 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 Baru-baru. Baru-baru. Sampai ngakirin. Baru-baru. Baru-baru. Sampai ngakirin. Tidak. Baru-baru. 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 Tuh kan dia kayak lagi. Bikin-bikin kotak mata dengan para staff dulu. Tuh intervening. Hm... Masalah hau-n Frau. Tp. Tani oaf. Uw... Pasti. I find it. This, this, and this. Semoga ada yang notis sedikit kayak kocak loh jangan bilang itu jadi dia udah tau semuanya tapi tetep aja salah kacau ternyata begitu games ini ternyata ternyata yang polkadot ternyata selamat menikmati ternyata selamat menikmati 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 bye 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 bye